Perubahan kita itu memang gak sepontan tidak, tapi perlahan-lahan coba berkurang. Tapi kalau dengan seperti ini, kamu sama aja, satu celegon banci menghujat kamu. Daya yang nolong di depan mata gitu, tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah sedangkan ini kan masih proses, ya jadi kenapa dia ngambil tindakan sekonyol itu gitu. Dulu 2009, aku ketemu si Iros ini masih aku, padahal yang aktif di daerah Bakauni. Dulu teman aku berbagi mesukulah di situ. Nah mereka ini kan kenal, kayak aku kenal gitu kan, dia kenal. Jadi kenal di perjalanan, suatu saat menghilang ketemu lagi, ya di situ aku kaget. Aku tahu jiwanya Rostu kayak gimana, saya tahu. Saya tahu. Makanya, jangankan untuk ke orang lain, kita satu kontrakan, bisa mengatakan gak punya. Padahal malam itu dapat duit. Ya kita cuma, ya udahlah kak lah, bagaimana caranya kita hidup hari ini ah. Akhirnya, masih ingat di benakku. Aku ngutang ke warung, ya percaya kak, akhirnya Alhamdulillah dapat rejeki. Nah ya, dari situ, ini mah orang gak bisa untuk gantian hidup. Cuman ya memang, kadang aku merasa nyamannya apa. Ya ada segi dewasanya, ada enggaknya. Enggaknya seperti itu. Ya sebenarnya kira gini Fanny, kita kesini tuh dengan tujuan kemanusiaan aja sebenarnya. Kita gak ada tujuan apa-apa. Kita tidak mencari uang, tidak mencari sesuatu. Enggak. Jauh dari kami yang hal-hal yang seperti itu tuh jauh. Dan jika Fanny Mega pengen tahu, kami sudah lama bergerak. Bukan hanya di sini saja, ya di tempat-tempat lain. Orang terlantar, ODGJ, Kaundwafa, semua kita datangin. Dan jika kami bisa membantu, kami bantu. Jadi kami tidak ada tujuan apa-apa. Makanya aku berpikir gini loh, kita untuk untungan lah kata kasarnya ya. Kalau paribasanya yang minat kerja disalurkan, ya kan? Untuk mencarikan satu kerjaan. Betul. Kalau yang untuk usaha paribasanya dicarikan bagaimana caranya. Tapi kembali lagi ke orangnya. Iya. Kembali lagi ke orangnya. Betul, betul, betul. Terus sudah dua hari, ponakannya sih, Ros. Eh, saya belum bisa membuka masalah duit loh ya. Duit masih utuh. Tapi kalau mungkin jarak seminggu ntar ada problem, otomatis saya back lagi. Sekarang gimana? Ini wah, saya mau minjem. Sekarang telpon dulu sih, Ros. Posisi sudah ada di kampung, kan? Coba telpon. Saya tidak mau paribasanya menunggu-menunggu acara yang tidak jelas, saya tidak suka. Orang saya yang ngamen katanya 100 ribu. Cepat kok. Udah coba telpon, akhirnya mandek di situ. Baru si Yudi, baru pulang aja udah. Loh, bagian saya mana? Bagian apa? Bagian apa? Kalau mau makan, mau ngopi, sok silakan. Kalau duit, saya tidak berani. Itu nanti ya. Itu atas nama saya, atas nama detik asa berat loh. Saya aja mungkin adik saya melihat muka saya loh, yang seperti ini. Saya tidak mau. Justru kalau masalah dana, saya tidak berani buka. Ntar. Nah, baru. Aku kasih, nah, buat oba model kamu usaha sana gini. Ngamen-ngamen aja. Booming. Termasuk mega. Siang hari aku lagi mau lihat. Ada apa sih mega? Kok muring? Masalah apa? Aku kan orang sensitif kalau masalah paribasanya yang aneh-aneh. Mana orangnya tunjukin biar saya gaplok. Wah, pusing. Masalahnya apa? Jadi, tanda kutip. Kurang tah pemberian dari saya. Jangan paribasanya. Yang tidak ada, kamu adakan. Yang ada, kamu bahkan. Salah. Sebentar lo, maksudnya bagaimana yang saya belum begitu mudeng nih, apa yang Pani sampaikan. Nah, waktu kemarin itu. Masalah uang itu? Masalah uang itu? Siara sudah dari jalan. Dari aku diambil, diculik itu. Udah keluar, strikmen intimidasi ke saya. Ntar ponakan saya sama Yudi. Tolong ya, duitnya dibagi-bagi. Sembakonya dibagi-bagi. Hah? Duit apa? Iya, kayaknya kita kaget. Ya, aku kan kaget ya, Pak. Nah, duit aja saya ga megang. Ulur sembako aja kalian dapet sembako. Aneh kamu ini. Oh, gitu. Makanya pas, duh. Dapet sembako. Oh, aku langsung truk. Oh, apa ini ya sembako yang dimaksud si Iros? Sampai ini, bencong ini. Aku maki-maki, aku marah-marahin. Aku marahin. Karena dia mungkin dapet. Iya, ya kan? Ya, okelah. Gak masalah. Cuman kan kesel. Hatiku kesel banget. Kekeseranku kulipahin keselulu. Aduh, kataku ya Allah Gusti. Nah, baru malamnya mega ya. Aku kesana ya. Aku urusin sangkutanku. Apalagi aku kesini lagi. Saya pengamen mega. Mata pecahan saya otomatis musik. Saya beliin kenang-kenang musik ada di dalam. Alhamdulillah. Terus, waktu terpal emang belum. Kalau sudah diperbaiki, baru kamu boleh kesini. Ya, kan pernah menanya juga ke saya kan. Antara pro dan kontra itu pasti. Tidak ada. Makanya aku bilang, Aku setiap ketemu orang terakhir kemarin di pasar kelapa ya. Orang itu mudak lho. Ya, aku kan. Eh, ada apa? Perasaan aku ngamain gak pernah anakis gitu kan. Jadi, si bapak itu lari. Pani, Pani, Pani. Ya, kenceng aku. Duh, ada apa? Ada apa, Pak? Pani ya? Iya. Saya Pani. Ada apa, Pak? Ya, otomatis saya bertanda-tanya ini. Tanya ini masalahnya apa? Laring mudak gitu loh. Apa ya? Saya salah. Jadi, aku udah posku. Kalau berapa-berapa yang pak ya otomatis aku kanyang. Kamu yang Pani bukan? Iya, saya Pani, Pak. Saya dari Pagebangan. Pintu Rel, kenapa? Ada apa? Ya, masuk YouTube ya? Oh? Ya, itu mah temen. Itu temen. Jadi, di situ pecah. Itu kan banyak ibu-ibu di telur, ayam banget. Iya, bener-bener-bener. Nah, orang nengok. Oh, iya. Itu kan jadi wawancara. Iya, bener-bener. Itu Rel, kenapa, Pak? Kok lari-lari gitu kan? Aku penasaran loh. Penasaran apa? Aku hampir tiap minggu kok kesini penasaran. Itu juragan telur aja sering saya ngasih 2 ribu. Bu, ya enggak salah, ngasih 5 ribu. Terima kasih ya, Pak. Jadi, ngeliatin. Orang ini ngeliatin saya apanya sih? Ya, temen-temen, aku kaku kan? Ya, tadi dia mau 12. Aduh, enggak, Den. Aduh, alamat, Den. Jadi, pada orang-orang pada nanya, ngeliat gitu ya? Aku aduh. Ya, akunya yang kaku. Tapi, tanggapannya mereka, oh, sekarang udah dipulangin ya, temen-temen. Ya, udah. Mereka ada yang usaha juga. Karena melihat kondisi rusdi orang tuanya seperti itu. Berduyun-duyun lah orang ini, tolong Pak bantu mereka renovasi rumahnya. Tolong bikin buka list. Ya, sudah. Kami sebagai relawan, ya sudah. Kami bukaan list lagi. Ini ada lagi terkumpul donasi ini. Tetapi, sangat disayangkan rusdinya pergi. Rusdinya pergi. Nah, tapi dari amanah dari teman-teman yang mendonasikan, mereka minta itu dilanjutkan. Minta direnovasi. Tetap minta direnovasi. Kita membahas masalah ikhlasnya lahir ataupun batin ya. Kalau memang paribasanya dari si detik asa sendiri tidak merasa keberatan, ya nawai itu aja. Yang kita cari kan berkahnya Allah. Betul. Bukan paribasanya bagaimana kehidupan kita besok. Betul. Orang ayah mah katanya bangun pagi ceker bisa dapat makanan. Manusia apa lagi? Ya, kalau kita intinya dari detik asa, ya ikhlas-ikhlas aja. Kita hanya menjalankan amanah. Hanya saja kemarin itu kita minta pendapat ke penonton ataupun ke donaturnya. Nah, ini satu lagi ini. Ini terkait Mas Imin alias Mega. Jadi gini Mas Imin, ya. Sebelum ini terlanjur, ya sebelum terlanjur, karena rencananya Mas Imin kan mau disalurkan. Ada yang mau membantu Mas Imin. Dan kita sudah bicara banyak. Sudah bicara banyak dengan owner perusahaan ini. Mereka ingin bantu Mas Imin. Disini saya mau menekankan lagi sama Mas Imin. Ya, menekankan lagi. Karena saya nggak mau terulang lagi ini. Saya takutnya orang yang membantu ini kecewa. Penonton kecewa semuanya. Termasuk kami dari detik asa juga kecewa. Kalau seandainya ini hanya coba-coba. Saran saya. Kalau Mas Imin benar-benar, benar-benar dari hatinya pingin berubah. Pingin merubah nasib. Pingin merubah diri. Monggo silahkan. Tetapi. Kalau ini hanya karena mungkin ada yang menganggap ini paksaan dari kami. Ataupun ingin coba-coba dulu. Lebih baik jangan. Kami disini dari detik asa, tak sedikit pun ada paksaan. Tidak ada sedikit pun paksaan. Ini kembali kepada teman-teman semuanya. Kembali kepada Mas Imin. Seperti yang saya bilang tadi, kalau betul-betul itu dari hati Mas Imin, silahkan diambil. Akan saya bantu. Saya antarkan Mas Imin ke sana. Sampai semuanya saya persiapkan. Demi Mas Imin bisa berubah. Tetapi, jika hal ini Mas Imin masih ragu-ragu. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi. Lebih baik jangan. Karena akan mengecewakan banyak orang. Ya, itu saja pesan saya. Mungkin Mas Imin mau memberikan tanggapan. Karena ini, mumpung ini sebelum terlanjur nih Mas. Ya, betul sebelum berangkat ya. Betul. Ya, kalau dari saya sendiri ya. Saya sih akan berusaha sekuat saya. Insya Allah saya dengan tulus saya. Saya akan berusaha berubah. Ini kita semua sudah mendengar. Termasuk kita semua di sini ya. Saksinya ya. Ada Fani, ada Lulu. Ini kita saksi semuanya dan penonton semuanya. Termasuk owner. Jadi, ini bukan paksaan detik asa. Tetapi, keluar dari hati sanubari Mas Imin sendiri. Tanpa intervensi dari kami. Dari Fani semua teman-teman. Ini murni dari Mas Imin. Ya, dari saya. Alasannya apa? Coba kasih lagi alasan yang tegasnya. Apa alasannya nih? Karena kan gini. Apa Mas Imin gak sayang nih meninggalkan kehidupan di sini yang sudah lama Mas Imin jalanin di sini? Bergabung bersama teman-teman di sini. Sakit senangnya, susah senangnya. Pahit manisnya sudah dirasakan di sini. Tiba-tiba Mas Imin meninggalkan kampung ini. Apa gak sayang? Ya, mungkin karena saya juga di sini udah terlalu lama juga. Terus, saya juga emang juga butuh pekerjaan juga. Saya ya mudah-mudahan bisa merubah diri saya gitu. Bukan karena ini entah dari apa sih. Pokoknya intinya gak ada paksaan dari niat saya dari hati. Ya. Jadi, merubah atas nama diri sendiri. Atas diri sendiri. Ya, berarti kalau kayak gini. Kalau seperti ini jawaban Mas Imin, kita semakin mantap untuk memperjuangkan Mas Imin. Ya. Banyak hal sebenarnya kami perjuangkan nih Mas Imin untuk ke depannya. Untuk Mas Imin ini. Banyak hal akan kita bicarakan dengan si pemberi kerja. Bagaimana nanti Mas Imin di sananya. Ya, Mas Imin di sananya. Bergabung dengan teman-temannya seperti apa. Itu kami bicarakan itu semua. Kami persiapkan. Ya, teman-temannya seperti apa. Kami harus memastikan tidak akan ada bulian di sana. Itu kami pastikan semua nanti di sana. Dan, alhamdulillah. Dari ownernya ini siap menjalankan persaratan yang kami ajukan. Siap, mereka siap semua. Jadi, ini sudah bulat ya tekadnya ya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Jadi, ini sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, ini tanggapan Fani ini. Saya ingin. Sorry. Fani memberikan tanggapan. Sepatah dua patah kata. Ini tentang rencana kita untuk... Mega ataupun Mas Imin. Ya, kalau tanggapanku gini loh. Kalau, seperti ku ulang kembali ya. Kalau memang berubahnya, paribasanya atas diri sendiri, pemikiran sendiri, planning ke depannya, paribasanya kita tidak akan start sampai di sini doang. Seperti ini aja. Ya, kan? Ya, nggak apa-apa. Bagus. Ya, bagus. Aku sebagai teman, aku dukung. Aku juga berpikir, aku nggak mungkin loh lama-lama akan tinggal di sini. Katakan saya, orang itu beli sepeda. Saya bisa lah mungkin nyicil motor. Bagaimana caranya? Otomatis saya akan kerja. Tahuk itu apapun ya. Sama, cuma kalau paribasanya emang si Mas Imin ini yang... Ya, siapkan aja namanya tempat baru, teman baru, otomatis kita seperti orang baru gitu loh. Ya, adaptasi ya. Nah, beradaptasi. Satu, mungkin mental kita akan terkikis. Nggak mungkin, enggak. Pasti itu kan. Yang tadinya, kita serombongan orang yang kata kasarnya orang nggak jelas, nggak genah. Di situ tuh jelas, genah ya, statusnya. Nah, dari situ, ya harus aja kuat mentalnya. Kalau aku pribadi sih, ya nggak masalah. Merubah nasib tuh dengan jalan apapun bisa. Tergantung dari kita kok. Paribasanya kita bakatnya kedagang, ya sudah agak. Bakatnya kita kerja, ya kerja. Jadi intinya Fanny mendukung ya, support ya. Saya dukung. Support teman-teman ya untuk berubah ya. Untuk berubah. Bagaimanapun namanya, garis nasib itu bukan paribasanya Tuhan. Kita dulu yang merubah. Kemauan kita ini kayak gimana. Oh, kita nggak mungkin setar di kubuk ini, nggak mungkin. Kita harus merubah. Jadi berubah itu bukan karena orang ya, Mas Pani ya. Nah, dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ya. Contoh aja, kayak kita paribasanya. Kalau kita nggak ngamen, ada tak orang yang luar-an paribasanya. Ini nasi, ini buat makan, nggak kan. Betul, ya, ya, ya. Jadi kita usaha ya. Usaha. Usaha, ya, ya, ya. Tapi kalau bisa dibarengi dengan doa sebisa-bisanya mungkin. Nah, Mas Imin, ini saya ulang lagi. Saya sudah bisa pastikan, karena ini yang namanya owner, tidak akan memberikan tempat yang nyaman dulu. Maksudnya pekerjaan yang nyaman dulu. Ya, pasti. Tempat yang enak dulu, nih, posisinya. Tapi yang pasti, Mas Imin itu terjamin di sana. Terjamin dengan gaji WMR, dengan segala fasilitasnya. Owner mengatakan kepada saya, kita akan nilai dulu, nih, Mas Imin, keseriusannya seperti apa. Ya, pasti. Kita nilai dulu, nih. Kita tidak akan memberikan tempat yang nyaman dulu, lalu pekerjaan yang nyaman dulu. Kita tes dulu ini, seperti apa keseriusannya. Ngeluh apa tidak. Nah, ketika Mas Imin ada perkembangan, kemajuan, saya sangat yakin. Dan dia juga sudah mengatakan, akan ada step by step untuk Mas Imin. Ya. Jadi tidak ada nanti keluhan, kok saya ditempatkan di sini, kok pekerjaan saya begini. Ya. Oke, ya. Kalau ingin nyaman, enak, ya otomatis. Proposal kerja harus kumplik. Ya. Ya kan? Kalau paribasanya katakan bodong, jangkan di perusahaan yang ada WMR di jamin segalanya. Orang cuci piring di resto yang paribasanya padang depan itu saja, tidak mungkin di depan. Pasti di belakang. Cuci piring lah, nanak nasi lah. Ya kan? Satu dua bulan ke dalam baru. Jadi pelayan. Jadi pelayan. Ya. Tidak segampang paribasanya. Oh, aku kok bikin. Enggak lah. Enggak. Ini, Fanny. Pemikirannya ini cukup bagus-bagus ini. Suka saya. Karena aku pernah mengalami berkali-kali. Justru. Di catering, tidak ada namanya aku di depan. Di belakang. Buang sampah lah. Segala macam. Tapi kan proses. Proses. 6 bulan baru saya bisa ke saji. 6 bulan, oh order. Tapi kan saya harus berjalan dulu. Oh, ordernya kayak gimana? Saya bertanya dulu dengan orang-orang yang lama. Banyak kita kerja tim, selesai, udah. Pulang bareng. Sama. Gak ada kata kasar. Terkecuali proposal kerja, kongret, apik, baru. Lamaran seperti prosedur perusahaan. Bisa dikatakan. Ya kan? Kecuali kalau menengah ke bawah itu ya udah pasti. Bisa jadi, jadi OB. Bisa jadi, jadi service. Ya gak masalah. Gak masalah. Kalau memang kita pengen merubah nasib, kerja apapun. Jalanin dulu. Jalanin. Aku aja masih terima juga pada bahasa, oh, omongan dari orang sana. Iya, ntar fun. Kalau ada di watak, bisa oke. Gak masalah. Aku gak memandang berapa itu harga. Bulanan loh ya. Ya mungkin saya ada kesibukan. Ya. Karena kalau hidup di jalan Lulus otomatis boring orang. Iya, iya. Nah ini yang diam-diam aja dari tadi ini. Kita minta tanggapannya dulu. Coba kasih ke Lulu mic-nya. Lulu. Nah, Mbak Lulu. Lulu. Ini temannya Lulu, Rusdi. Kan sudah dengar ya. Bahwa Rusdinya hilang lagi nih dari rumah. Pergi dari rumah. Nah, coba apa tanggapan Lulu? Gak dengaran kata sama Yudi katanya. Iya. Gak dengaran takut di merak katanya gitu. Takut di merak? Iya. Takutnya di merak. Ewer-ewer gitu ya. Iya. Nah, harapannya Lulu apa ini buat Rusdi? Coba sampaikan. Apa lu, Mbak? Gini, kenapa kayak gitu Rusdi ya? Udah enak pulang, bisa balik lagi gitu ya. Udah ditunjukin ini usaha buat kamu ya? Bisa balik lagi. Balik lagi. Sangat disayangkan. Iya. Terus, gimana udah yang doang kebanyakan? Apa Bunda? Itu ya. Kalau ditolong orang kebaikan, kayak gitu gitu. Terus, kata aku mah gini. Udah gitu-gitu aja. Jangan kayak gitu. Baikin sama orang, bisa kayak gitu. Terjadinya. Oke ya. Berarti intinya, Lulu tidak mendukung tindakan Rusdi ya? Atau Bunda Ros ya? Tetap, Lulu menginginkan ketika Rusdi sudah pulang, ya tetap di kampung. Jalankan usaha kecil-kecilan dulu ya? Udah kasih usaha kayak gitu lagi. Sangat disayangkan ya? Oke. Makasih, Lulu ya. Kamu bisa nyanyi? Ya, Insya Allah aku bisa. Basicnya emang aku duduknya waranggono. Yang malah manggung di kampung Sindian Jawa enggak jutaan ya. Paling ya sekitar antara sampai 200. Kan gitu. Endingku ya, aku mah aku harus pulang kampung. Saya harus bisa melanjutkan apa yang menjadi tita dari bapak aku ya. Saya ingat mau berbeda berat lah. Ruh, sepertinya mengalah.